Biar tidak bosan karena tegang terus, sekarang giliran yang mellow. Gue bakal review film yang bergenre drama. Judul kali ini adalah Treat of Lies, yang berarti benang kebohongan. Film ini rilis pada tahun 2013, menceritakan seorang ibu tunggal yang membesarkan dua anak perempuannya. Nanti akan ada kejadian misterius yang tadi duga-duga, yaitu salah satu dari putrinya akan bunuh diri karena sebuah kecemburuan. Gimana ceritanya? Oke, langsung saja, let's go troll! Di awal film diceritakan gadis kecil yang imut bernama Cheongji. Ia adalah anak yang rajin. Lihat saja, seragam sekolah kakaknya disetrika olehnya. Terus kerjaan kakaknya apa? Ya, kakaknya yang bernama Lee Manja, ini orang yang dingin sekaligus selalu cuek kepada ibu dan adiknya. Dan ibunya yang bernama Hyunsook merupakan ibu yang kuat karena bisa menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja di sebuah toko grosir. Suatu hari ketika mereka sedang sarapan, Cheongji meminta dibelikan MP3 kepada ibunya. Katanya, teman-teman di sekolahnya sudah punya semua kecuali Cheongji. Namun, ibunya meminta ia sabar karena uangnya untuk sewa rumah. Si bungsul seperti merasa sedih karena tidak ada yang memperdulikannya. Dan dari situlah kecemburuan Cheongji semakin meningkat. Namun, dengan segala keterbatasan, ibunya tetap mengusahakan keinginan anak-anaknya. Seperti yang kita lihat, ibunya mencari yang diinginkan Cheongji. Saat itu, ibunya menelpon Manja untuk menanyakan MP3 yang diinginkan oleh adiknya. Awalnya, Manja meminta jangan membelikannya. Dan ibunya pun tidak tahu warna MP3 yang diinginkan oleh Cheongji. Dengan begitu, Manja menelpon adiknya. Terlihat, tangan Cheongji begitu ragu mengangkat telpon itu. Dan akhirnya, telpon itu keburu dimatikan oleh Manja. Eh, tiba-tiba Cheongji malah mengambil kain rajut yang ada di mejanya. Tali itu diikatkan ke atas. Dan, oh, Cheongji mengakhiri hidupnya. Memang begitu cepat. Dengan kesedihannya, ibu Cheongji melepaskan kepergian si bungsu. Semuanya tidak ada yang tahu penyebab kematiannya. Katanya, Cheongji tidak meninggalkan catatan atau pesan apapun. Padahal, Cheongji adalah anak yang baik. Sungguh, kematiannya menjadikan teka-teki untuk keluarga yang ditinggalkannya. Karena tidak bisa membayar sewa rumah, akhirnya, Hyunsook dan Manja harus pergi dari rumah itu. Dan terpaksa mencari kontrakan baru yang lebih sempit dari sebelumnya. Setelah tidak, Da Cheongji kini Manja yang harus membantu ibunya. Saat itu, ibunya mencium bau tidak sedap di rumahnya. Dan ternyata ada sang kartikus. Seperti biasa, cewek memang agak parnoan terhadap hewan-hewan tertentu. Setelah teriak dan ketakutan, tiba-tiba ada seorang pria yang berambut panjang menghampiri mereka. Tampangnya memang menakutkan. Tapi ternyata ia adalah tetangga kamarnya. Memang, kita tidak bisa melihat orang dari penampilannya saja. Walaupun Ajushi ini tampangnya aneh, tapi dia berbaik hati karena mau menolong mereka. Eh, tapi tampangnya saja yang seperti preman. Ternyata, ia juga lari ketika melihat tikus. Hmm, gak laki banget ya. Scene berpindah. Teman dekat Cheongji yang bernama Huayon diintrogasi oleh Manja. Ternyata, dulu Cheongji dan Huayon pernah makan bersama dengan Manja. Kini, Manja kembali mengajak Huayon makan di tempat itu untuk menanyakan kedekatannya dengan Cheongji. Kemudian, Manja menanyakan mengenai MP3 itu. Terlihat dari aura wajahnya, Huayon begitu gugup dan ketakutan. Namun, ia mencoba menceritakan kejadian saat ulang tahunnya. Katanya, MP3 itu untuk acara tukar kado di hari ulang tahunnya. Mendengar itu saja, Manja sudah begitu kesal. Karena hanya sebuah MP3, akhirnya Cheongji harus bunuh diri. Sepulang sekolah, Huayon kembali membuka bekas-bekas kebersamaannya bersama Cheongji. Ia melihat kertas perjanjian kebersamaan mereka. Ternyata, saat sekolah, Cheongji diminta untuk tanda tangan di atas surat perjanjian itu. Dan akhirnya, mereka membentuk sebuah geng yang diberi nama Bestis. Namun setelah itu, Huayon meminta MP3 itu kepada Cheongji sebagai memorabilia dalam perjanjiannya. Karena tidak ingin disangka pelakunya, Huayon pun merobek kertas perjanjian itu dan membuangnya. Keesokan harinya, saat Huayon datang ke sekolah, kini ia dihantui oleh kematiannya Cheongji. Karena teman-temannya membojokkan Huayon sebagai pelakunya. Dan kini ia dijauhi oleh teman-temannya. Singkat cerita, Manja diajak untuk makan di rumah temannya yang bernama Miran. Miran ini memiliki seorang adik yang bernama Miran. Nah, Miran ini adalah temannya Cheongji. Saat itu, mereka membicarakan ibunya Manja yang katanya memiliki pacar. Dan pacarnya itu adalah ayahnya Miran. Jika kalian pusing, silahkan simak baik-baik. Kemudian, Manja bertanya kepada Miran. Apakah Cheongji tahu tentang kedekatan ayahnya dan ibunya Cheongji? Dan Miran akhirnya berbohong dengan mengatakan kalau Cheongji tidak mengenali ayahnya. Tidak tahu apa yang Manja pikirkan. Sepertinya ia merasa ada yang disembunyikan oleh teman adiknya itu. Kemudian, Manja pergi dari rumah itu dengan kesedihannya. Malam itu, Manja teringat apa yang dikatakan oleh adiknya saat sebelum tidur. Cheongji pernah menceritakan tentang salah satu temannya yang dikucilkan oleh teman-temannya yang lain. Namun ketika itu, Cheongji juga menanyakan apakah kakaknya itu memiliki teman yang pura-pura baik kemudian menusuknya dari belakang atau tidak. Ternyata, ketika itu Cheongji memang tidak memiliki teman. Dan ungkapan itu membuat Manja mencurigai Miran. Dengan rasa penyesalan, ia mengaku kepada ibunya kalau ia bukan Eoni yang baik. Malam itu juga, Huayun mendatangi Ajushi di posat PAM. Karena sudah tidak memiliki teman, Huayun meminta Ajushi itu untuk bermain dengannya. Ternyata, ia membutuhkan teman curhat. Di sisi lain, Ajushi ini sebelumnya sudah mengetahui mengenai Cheongji. Katanya, mereka sering ketemu di perpustakaan aram. Ajushi ini menceritakan sosok Cheongji kepada Huayun. Setelah mendengar cerita tadi, Huayun langsung pergi dan menelpon Manja untuk memberitahu kedekatan Cheongji dengan Ajushi. Katanya, mereka sering bertemu secara diam-diam di perpustakaan aram. Dan Huayun mencurigai dengan kedekatan mereka itu. Esoknya, Manja langsung menemui Ajushi itu di perpustakaan aram. Terlihat, Manja mencurigai gerak-gerik pria aneh itu. Dan kemudian menanyakan apakah Cheongji pernah menceritakan apapun kepadanya. Ternyata, Ajushi ini orang baik. Bahkan, ia adalah salah satu orang yang bisa membuat Cheongji tersenyum. Saat pulang sekolah, Manja dan ibunya makan siang di rumah. Saat itu, ibunya menyuruh Manja untuk makan telur buatannya. Namun, Manja memang begitu dingin. Sampai akhirnya, ibunya membandingkan Manja dengan Cheongji. Karena permasalahan itu, mereka pun jadi berdebat di meja makan. Singkat cerita, saat ibunya di tempat kerja, teman-temannya sedang makan di jam istirahatnya. Namun berbeda dengan ibunya Manja. Ia masih sibuk dengan kain rajut di tangannya. Saat itu, rajutannya habis dan terlihat di ujung benang itu ada sebuah bulungan kertas. Ternyata, itu adalah pesan dari Cheongji. Ia langsung sesak setelah membaca surat itu. Karena mengingatkannya kepada Cheongji. Saat ia sakit, namun ibunya tidak memperhatikannya sama sekali. Esoknya, saat ibunya sedang sakit, ia mencoba mencari bukti-bukti tentang Cheongji. Kemudian, Manja menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Namun, ibunya malah memberikan segulung benang rajut kepada Manja. Manja pun melihat di gulungan benang itu ada gulungan kertas. Ternyata, dalam surat itu tertulis. Eoni yang selalu ku cemburui, sekalipun aku sudah pergi jauh, janganlah kau melupakanku. Aku mencintaimu, Eoni. Awww, mengharukan. Dan tertanda, gulungan itu adalah yang kedua dari lima gulungan lainnya. Karena dengan segala penyesalannya, Manja pun menangis. Sin berpindah. Saat Huayon sekolah, ia terlihat begitu lesu karena sedang tidak enak badan. Dan bisa jadi karena beban yang ia alami mengenai kematian Cheongji. Saat itu, Huayon ingin pindah tempat duduk. Huayon pun memberikan hadiah kepada temannya itu berupa gulungan benang rajut. Benang itu membuat Mira teringat saat dulu Cheongji merajut dengan benang merah. Mereka pernah sangat akrab karena benang Cheongji. Dan hari-hari pun selalu mereka habiskan bersama. Namun saat itu, Mira pernah melihat. Ayahnya jalan bersama ibunya Cheongji. Dan hal itu membuat Mira menjauh dari Cheongji. Karena ia merasa Cheongji yang menggoda ayahnya. Saat itu, Mira sedang emosi. Dan akhirnya melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Cheongji. Padahal ia sudah senang karena merasa punya teman baik. Saat teman sebangkunya sedang merajut, temannya itu melihat dan membuka gulungan kertas di gulungan benang itu. Mira langsung membacanya. Dan akhirnya menemui kakaknya. Ia menanyakan benang yang Cheongji kasih kepada kakaknya itu. Ternyata, Cheongji menyimpan pesan terakhirnya dalam gulungan benang rajut. Tak lama pun, Manja datang menemui kakak beradik itu. Melihat, Mira sedang memegang kertas yang sama seperti yang ia dapat. Manja sepertinya sudah curiga kalau adik temannya itu juga terlibat dalam kematian Cheongji. Kemudian, Manja meminta Mira untuk membuka gulungan kertas itu yang diberikan Cheongji untuknya. Ternyata, Mira membenci Cheongji karena ibunya dekat dengan ayahnya. Hal sepele, namun akhirnya melayangkan nyawa orang. Setelah surat-surat itu ditemukan, saat itu Manja melihat Huayun dari kontrakannya. Kemudian, pergi ke stasiun untuk pergi ke suatu tempat. Manja pun mengikutinya dan ternyata Huayun pergi dari rumah dan mencoba menjauh dari orang-orang yang selalu menuduhnya. Manja memang sudah benar-benar marah karena dulu ia selalu membuli adiknya. Karena masih punya hati, Manja pun menjemput Huayun dan mengajaknya pulang bersama. Saat mereka di kereta, Manja tertidur dan memimpikan sosok Cheongji saat ia tertolong ketika akan bunuh diri. Itu hanyalah sebuah mimpi. Dan kini, Manja dan ibunya bisa mengikhlaskan kepergian Cheongji. Mereka pun harus bisa saling terbuka agar kejadian itu tidak terulang lagi. Dan film pun berakhir. Ya itulah tadi ulasan filmnya, begitu menyentuh bukan? Memang kadang kita tidak bisa memaafkan atas kesalahan diri kita sendiri. Namun dengan menyesal dan memperbaiki semuanya, maka semua bisa berubah menjadi lebih baik. Kesimpulannya adalah banyak faktor yang membuat Cheongji harus mengakhiri hidupnya. Mulai dari kakaknya yang dingin, ibunya yang lebih sayang kepada kakaknya, Huayun yang selalu memanfaatkannya, dan Mira teman baiknya malah membencinya juga. Hmm, hidup memang rumit, tapi kita harus bisa beradaptasi agar bisa nyaman dengan lingkungan. Seperti film Yonggui Review ini, sosok Cheongji memang begitu kasihan, tapi salahnya ia malah memilih bunuh diri untuk menghilangkan beban hidupnya. Padahal ada banyak cara untuk bisa membuat orang-orang di sekelilingnya bisa berubah, namun nasi sudah menjadi bubur. So, hidupnya hanya sekali, maka nikmatilah hidup kalian dengan sebaik mungkin. Oke, sampai disini dulu review film kali ini. Next, gue bakal review film yang lebih seru dan medegangkan. Mohon maaf jika ada kata yang salah pengucapannya, karena gue bukan orang Korea. Thanks for watching and see you guys!